Pada pengajaran dan pembelajaran yang interaktif melalui kombinasi technical skills dan soft skills. Kami dididik disiapkan untuk menjadi manusia terampil untuk bidang teknik sipilannya. Dengan metode pembelajaran yang menarik serta fasilitas dan lingkungan kampus yang memadai. Meliputi fokus bidang manajemen konstruksi, teknik transportasi, dan rekayasa struktur. Menjadi mahasiswa yang mandiri, penuh inisiatif dengan semangat belajar yang tunjuk. Dan berkesempatan berkreasi sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Menerapkan perancangan dan perencanaan agar tak menjadi angan semangat. Lihat setiap hal dari sudut konstruksi serta terjun langsung ke lapangan. Inilah yang membuatku tertantang. Teknik Sipil Universitas Bakri memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti Sakura Science Program ke Jepang. Keterlibatan industri nyata dalam aktivitas pembelajaran termasuk kontribusi dalam pembelajaran dan beasiswa. Terima kasih telah menonton! 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 Subscriber width Absolu Dan melakukan Matter di Africans Dan itu juga merupakan salah satu tagline baca dari Universitas Bakri yaitu Experience hasil arti stream gerasi Obrigitas Dan itu juga merupakan salah satu tagline dari Universitas Bakri oleh para dosen di Universitas Bagri dan juga dengan dosen di Universitas Jepang. Halo, nama saya Cha Cha dari Teknik Sipil Universitas Bagri. Teknik Sipil, tentunya saya sangat senang dan bangga dapat lolos leksi untuk mengikuti Sakura Exchange in Science program ke Jepang. Dari program ini, makanya saya berharap sekali akan mendapatkan banyak pengalaman baru dan ilmu baru, khususnya di bidang teknik sipil, yang nantinya dapat saya terapkan. Teknik Sipil Universitas Bagri, S&M Stabil Kids! Teknik Sipil Universitas Bagri Suara mesin dan pergerakan pembangunan terdengar begitu indah. Di bawah angin menembus telingaku. Melihat kemegahan gedung-gedung berpuluh tingkat dengan atap dan dinding mengkilat. Di balik itu semua, pasti terdapat perancang dan pelaksana konstruksi yang hebat. Menjadikan mimpi sebagai harapan untuk membangun negeri yang kaya akan maha karya. Maha karya yang bermanfaat menjadikan kita manusia yang berarti membangun sesuatu yang lebih bermakna. Senang dan indah rasanya, menuntut ilmu di tempat yang memudahkan saya dalam segala hal. Berlokasi di kawasan segitiga emas, membuat saya tidak pernah kosong melihat dimensi sekarang dan masa depan. Di sini saya tidak hanya menemukan harapan, namun saya membuat harapan dan melihat impian saya akan menjadi nyata. Teknik Sipil Universitas Bagri Dengan dukungan pengalaman yang luas dari peluang usia bagri di bidang konstruksi, Teknik Sipil Universitas Bagri Menekan kepada pengajaran dan pembelajaran yang interaktif melalui kombinasi teknikal skills dan soft skills. Kami diridik disiapkan untuk menjadi manusia yang terampil di bidang teknik sipil. Dengan metode pembelajaran yang menarik, serta fasilitas dan lingkungan kampus yang memadai. Meliputi fokus bidang manajemen konstruksi, teknik transportasi, dan rekayasa struktur. Menjadi mahasiswa yang mandiri, penuh inisiatif dengan semangat belajar yang tinggi. Dan berkesempatan berkreasi sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Menerapkan perancangan dan perencanaan agar tak menjadi angan semangat. Menerapkan perancangan dan perencanaan agar tak menjadi angan semangat. Melihat setiap hal dari sudut konstruksi, serta terjun langsung ke lapangan. Inilah yang membuatku tertantang. Satu langkah yang pasti, teknik sipil Universitas Bakri memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti Secura Science Program ke Jepang. Terlibatan industri nyata dalam aktivitas pembelajaran. Termasuk kontribusi dalam pembelajaran dan beasiswa. Kami siap memasuki dan berkompetisi di lapangan kerja. Terima kasih telah menonton! Kami siap membuatku tertentu di dalam aktivitas pembelajaran. Sakura Science ini adalah hasil kerjasama antara Universitas Bakri dengan Universitas di Korea sama Jepang. Jadi sebetulnya program Sakura Science untuk Universitas Bakri ini merupakan program yang keempat. kemudian hal lainnya akan dialami oleh para mahasiswa dalam sebuah Science Program ini. Mereka juga akan berkunjung ke lapangan. Dalam hal ini akan mengunjungi bendungan. Ini juga merupakan salah satu tagline dari Universitas Bakri itu experience. Jadi nanti mereka akan melihat juga bagaimana infrastruktur di sana dalam hal ini adalah bendungan. Kemudian dalam segi penelitian, tentunya hasil dari Sakura Science Program ini adalah para dosen yang akan menyaksikan beberapa jurnal atau karya tulis yang akan menyaksikan. Antara para dosen di UNUSAS dan juga dosen di UNUSAS dan juga dosen di UNUSAS. Saya sangat senang dan bangga dapat lolos legacy untuk mengikuti Sakura Excellence in Science Program ke Jepang. Dari program ini tentunya saya berharap sekali akan mendapatkan banyak pengalaman baru dari teman-teman untuk saya di bidang teknik sipil yang nantinya akan dilakukan. Selamat tinggal di UNUSAS dan juga dosen di UNUSAS dan juga dosen di UNUSAS dan dosen di UNUSAS. Lihat penggahan gedung-gedung berpuluh tingkat Dengan atap dan dinding mengkilat Di balik itu semua Pasti terdapat perancang dan pelaksana konstruksi yang hebat Menjadikan mimpi sebagai harapan untuk membangun negeri yang kaya akan maha karya Manusia yang bermanfaat menjadikan kita manusia yang berarti Membangun sesuatu yang lebih bermakna Senang dan indah rasanya Menuntut ilmu di tempat yang memudahkan saya dalam kehilangan Berlokasi di kawasan segitiga emas Membuat saya tidak pernah kosong melihat dimensi sekarang di masa depan Di sini saya tidak hanya menuntutkan harapan Namun saya membuat harapan dan melihat impian saya akan menjadi Teknik Sipil Universitas Bakun Dengan dukungan pengalaman yang luas dari kelompok usaha Bakri di bidang konstruksi Teknik Sipil Universitas Bakri Menekan kepada pengajaran dan pembelajaran yang interaktif Melalui kombinasi technical skills dan soft skills Kami dididik disiapkan untuk menjadi manusia yang terampil di bidang teknik sipil Dengan metode pembelajaran yang menarik Serta fasilitas dan lingkungan kampus yang memadai Meliputi fokus bidang manajemen konstruksi Teknik transportasi Dan rekayasa struktur Menjadi mahasiswa yang mandiri Penuh inisiatif dengan semangat belajar yang tinggi Dan berkesempatan berkreasi Sesuai dengan minat dan bakat masing-masing Menerapkan perancangan dan perencanaan agar tak menjadi angan semangat Lihat setiap hal dari sudut konstruksi Serta terjun langsung ke lapangan Inilah yang membuatku tertantang Satu langkah yang pasti Teknik sipil Universitas Bakri Memberikan kesempatan kepada mahasiswa Untuk mengikuti Sakura Science Program ke Jepang Di terlibatan industri nyata dalam aktivitas pembelajaran Termasuk kontribusi dalam pembelajaran dan beasiswa Kami siap memasuki dan berkompetisi di lapangan cati Terima kasih telah menonton! Kami siap membuatku Sakura Science Program ini adalah hasil kerjasama Antara Universitas Bakri dengan Universitas Bakri di Korea sama Jepang Jadi sebetulnya program Sakura Science untuk Universitas Bakri ini Merupakan program yang keempat Kemudian hal lain yang akan dialami oleh para mahasiswa Dalam Sakura Science Program ini mereka juga akan berkunjung ke dalam hal ini akan mengunjungi bendungan dan itu juga merupakan salah satu tagline dari Universitas Fakri yaitu Experience Delivery jadi nanti mereka akan melihat juga bagaimana infrastruktur di sana dalam hal ini adalah bendungan dan dalam segi penelitian tentunya hasil Sakura Science Program ini adalah para dosen akan menggunakan beberapa jurnal atau karya tulis yang bersama antara para dosen di Universitas Fakri dan juga dengan dosen di New York University di New York University Halo, nama saya Caca dari Teknik Sipil Universitas Fakri Sebagai penelitian teknik sipil tentunya saya sangat senang dan bangga dapat lolos langsung untuk mengikuti Sakura Exchange and Science Program ke Jepang Nah, di program ini tentunya saya berharap sekali akan mendapatkan banyak pengalaman baru dan ilmu baru untuk saya dikumpulkan teknik sipil yang nantinya dapat saya terapkan Teknik Sipil Universitas Fakri Experience Delivery Terima kasih telah menonton! Halo semuanya Apakah rekan saya sudah ada Ines? Halo Yuk, mari kita mulai sekarang ya Ines ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Selamat Pagi, dan Salam Sejahtera untuk kita semua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, kami ucapkan selamat datang Kepada hadirin Dalam penutupan Building and Bridge Contest 2021 Yang diselenggarakan oleh program studi teknik sipil Universitas Fakri Pada Pagi ini, Sabtu 21 Agustus 2021 Diingatkan lagi kepada seluruh hadirin untuk selalu menaati protokol kesehatan 6M Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 dan demi kelancaran acara pada pagi hari ini Iya, sebelum memulai acara ini Alangkah baiknya kita memanjatkan doa kepada kehadrat Tuhan Yang Maha Esa Karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua dapat berkumpul Pagi ini dalam acara penutupan Building and Bridge Contest 2021 Maka dari itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Acara ini semoga berjalan dengan lancar Hadirin yang kami banggakan selama acara berlangsung Saya Inesalamila Suseno dan rekan saya Monica Negerhati Akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini Izinkan kami menyapa seluruh tamu undangan dan mengucapkan terima kasih Karena telah berkenan hadir dalam pembukaan Building and Bridge Contest 2021 Selamat datang kepada yang terhormat Bapak Doktor Insinyur Setiawan Atmaja Selaku Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Mewakili Bapak Ridwan Kamil Yang terhormat Ibu Profesor Insinyur Sofia Ali Syahbana Selaku Rektor Universitas Bakri Yang terhormat Bapak Doktor Muhammad Ihsan Selaku Kepala Program Studi Teknik Sipil Universitas Bakri Dan yang kami banggakan seluruh hadirin yang hadir Di Building and Bridge Contest 2021 Hadirin sekalian perlu diketahui bahwa acara ini dilaksanakan Dalam beberapa rangkaian acara Seperti yang sudah kita sama-sama lakukan kemarin Ada Live with Influencer di TikTok dan Instagram Dan juga ada Pepper Bridge Contest Dan terakhir hari ini disusul dengan webinar Nah rangkaian acara ini juga tentunya ada tujuan-tujuan Rangkaian acara hari ini dibuat untuk memperluas wawasan Di kalangan siswa maupun mahasiswa Sehingga menjalin pendekatan antara siswa dengan teknik sipil Universitas Bakri Dan juga acara ini tentunya ada pembangunan berkelanjutan Yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang Tanpa mengorbankan pemenuhan masa depan Tentunya mahasiswa dan siswa sebagai agent of control Memiliki peran yang sangat penting Dalam pembangunan infrastruktur dan kemajuan bangsa Indonesia Terutama sebagai penggerak intelektual masyarakat Yang bisa mengubah cara pandang atau perspektif masyarakat Dengan adanya kegiatan Building and Bridge Contest 2021 ini Diharapkan seluruh peserta yang berpartisipasi Memiliki rasa peduli dalam rangka peningkat ide dan inovasi Demi mewujudkan cita-cita negara Dengan membangun semangat kerja para muda-mudi di Indonesia Iya, baik Sebelum saya melanjutkan Ternyata ada Bapak Diki Selaku Direktur Eksekutif Yayasan Pendidikan Universitas Bakri Halo Pak Diki, selamat pagi Pak Iya, saya lanjutkan Tadi melanjutkan dari rekan saya Ines Tentunya nih, sebagai mahasiswa Dan sebagai di usia kita ini adalah agent of control Memiliki peran yang sangat penting Dalam membangunan infrastruktur dan kemajuan bangsa Indonesia Terutama sebagai penggerak intelektual masyarakat Yang bisa mengubah cara pandang perspektif masyarakat Nah, tadi sudah sama-sama dijelaskan oleh Ines seperti itu Dan selanjutnya saja kita lanjutkan nih Kepada acara yang berikutnya Yaitu kita akan masuk ke dalam rangkaian acara pertama kita Yaitu menyanyikan lagu wajib Lagu kebangsaan Indonesia Raya Hadirin dimohon mengikuti dengan hikmat Dan selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 konsep suatu waterfront city yang telah ada di kawasan Rasuna Epsi Centrum. Dan ini menjadi suatu ikon kebanggaan kota Jakarta, karena memang tampaknya di Jakarta bentuknya semua sebagai waterfront city. Nah, inilah salah satu contoh inovator yang sangat baik sekali, yang dapat menjadikan suatu inisiatif-inisiatif dari rekan-rekan siswa semuanya, dan kita akan mendengarkan bagaimana progres itu dapat berjalan, sehingga kita dapat menyaksikannya atau bisa menikmatinya pada saat ini. Sekali lagi, sangat berbahagia sekali pada pagi hari ini, saya ucapkan selamat mengikuti webinar teknis sipil kali ini, dan kita akan mengikutinya. Baik, saya akan kembalikan kepada Ines dan Monica. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih kembali Bapak Muhammad Ihsan atas ngambutannya. Selanjutnya nih, Monica, tadi kan sempat disinggung sama Monica juga, sama Pak Ihsan juga mengenai Pepper Bridge Contest. Nah, hari ini kita itu juga kehadiran oleh beberapa siswa yang jadi peserta juga nih dari Lomba Pepper Bridge Contest. Kita tanya-tanya dulu kali ya, Monica. Boleh, betul banget, apalagi tadi menambahkan dari Pak Ihsan juga ya, bahwa Lomba ini juga sangat menginovasi orang-orang yang, terutama Jakarta sendiri adalah waterfront ya, kota dengan waterfront di mana banyak sekali jembatan berada. Dan maka dari itu, kenapa sih gitu? Kita coba kali ya tanya-tanya ke mereka juga, sesuai yang tadi Ines bilang. Kita tanya ke mereka, kenapa gitu mereka mengikuti Lomba ini? Apakah ingin membuat jembatan lebih baik lagi di Jakarta? Atau ingin membuat gedung lagi nanti ini untuk masa depannya ya kan? Yuk Ines, boleh kita cari kali Ines ya? Oke, kita cari dulu siapa yang akan kita tanya-tanya. Yang pertama, mungkin bisa dari, ini nih Kak Monik, M. Andika Duiti Nugraha. Andika Duiti Nugraha. Duiti Nugraha. Dari sekolah mana itu, Kak? Coba, nanti kita tanya. Oke, oke. Halo, Andika. Halo, Andika. Bisa dengar suara saya? Kedengar nggak suara saya? Iya, jelas sekali, Kak. Jelas, Kak, katanya, Kak. Halo, Andika. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, Andika, aku mau tahu dong kenapa sih kamu, eh, iya, sebelumnya kamu ini kan di Paper Bridge Contest ini ada dua lomba ya, pembuatan apa, building, bangunan gitu, gedung, dan jembatan kamu sendiri membuat apa? Jembatan, Kak, atau gedungnya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya saya membuat dengan paper dari Building Contest, kebetulan Paper Building Contest di Sambungga. dengan konsep bangunan berkelanjutan, dengan berfokus pada pembangunan otomasi teknologi. Kurang lebih seperti itu, Kak, Pak. Oke, jadi yang kamu buat ini berarti bangunan ya, gedungnya ya? Betul sekali. Kira-kira apa, bangunan dari kertas tadi yang kamu buat ini mampu menahan beban sampai seberapa berat? Yang kamu buat? Oke, sejauh ini eksperimen yang dibuat, mulai dari 600 militer hingga 1 liter, bisa berhasil ditahan oleh dua gedung tersebut, karena kebetulan kalau siapnya juga gedung kembangkan. Oh, luar biasa sampai 1 liter air bahkan bisa ditahan sama bangunan dari kertas tadi ya. Ini kan karena dari kertas ya, Monica dan juga Andika, karena dari kertas itu kan kita berpikir pasti, ini ringan banget nih kertas, tapi bisa sampai menahan beban. Gampang patah nggak sih? Iya, tapi bisa sampai menahan beban 1 liter gitu. Luar biasa sekali. Kira-kira kenapa sih akhirnya kamu milih bikin, yaudah aku bikin gedung aja daripada bikin jembatan gitu. Ya lebih susah kah bikin jembatannya atau gimana? Sebetulnya ada sedikit fakta menariknya. Kebetulan di tempat tinggal saya, di Karawang, merupakan salah satu kota industri terbesar di Indonesia. Nah, kebetulan mengapa terdapat beberapa pabrik di situ? Nah, mengapa sistem manajemen pabrik tersebut tidak dibuat terpusat di satu gedung? Sehingga dari potensi yang saya lihat tersebut, bahwa yang namanya industri properti itu masih bisa berkembang lebih lanjut oleh karena saya buat gedung bertema otomasi, yang bisa lebih terpusat. Wah, keren banget. Tepuk tangan dong untuk Andika bisa ditepuk tangan virtual. Ini keren banget. Ada cerita menarik di balik pembuatan gedung dari kertas tadi. Nggak cuma sekedar bikin, yaudah bikin. Yang penting bisa menahan beban sampai sekian kilo. Tapi ada cerita di balik tadi pembuatan gedung kertasnya. Nah, kalau kamu sendiri nih, Andika, kesan kamu mengikuti lomba. Oh, sebelumnya, sebelumnya. Aku mau tanya, itu pembuatan gedung kertasnya tadi yang kamu buat itu berapa lama? Pembuatannya berapa lama kamu buat gedung kertas itu? Oke. Yang pertama, dari konsepnya sekitar dua hari, terkenal dari segi ukuran. Kemudian untuk pembuatannya sendiri, hanya menghabiskan waktu satu hari. Kata kebetulan bahannya juga sederhana. Wow, satu hari, Kak Inis. Berarti total hanya tiga hari ya, pengerjaan mulai dari konsep sampai akhirnya jadi. Luar biasa. Tunggu tangan untuk Andika. Tuhan biasa. Keren banget nih. Kesan kamu nih, Andika, mengikuti Building and Bridge Contest ini, tahun ini ya, seperti apa? Sebelumnya, mengucapkan terima kasih banyak, yang sudah gue ternyata kepada Universitas Baku yang sudah memfasilitasi kami, para SOSM Senderajat, untuk bisa berpartisipasi di kompetisi di Building and Bridge Contest ini. Harapannya tentunya, supaya bisa lebih baik lagi ke depannya, supaya bisa melahirkan para generasi-generasi muda yang memiliki minat terhadap pembangunan. Mengingat, dalam 25 tahun ke depan, menghadapi 100 tahun Indonesia Merdeka, akan lebih banyak lagi Indonesia fokus dalam menghadapi pembangunan berkelanjutan. Mudah lebih itu harapan saya ke depannya. Terima kasih. Terima kasih, Andika. Keren banget. Ini ada cerita di balik pembuatan gedung dari kertasnya tadi, terus kesannya juga, supaya bisa lebih baik lagi di masa depan. Terima kasih, Andika. Selanjutnya nih, Kak Monika, kita ke, mungkin kita cari lagi, siapa lagi nih? Betul. Sekarang kita tanya-tanya. Tanya lagi kali ya. Aku cari dulu bentar, Kak. Ada tidak yang ingin aku tanyakan? Najwa. Ada Najwa? Ada nih Najwa nih. Iya, Kak. Halo Najwa. Halo Najwa. Halo. Pagi Najwa. Najwa, tadi Andika udah ditanyain kan, sama Kak Ines, dan sekarang gilaan aku nih, mau nanya sama kamu. Najwa, sebelumnya boleh dong kenalin diri kamu dulu, kamu dari SMA mana, Najwa? Oke, nama saya Najwa Diana Fatin, saya berasal dari SMA ITN Sanorobani, Lampung. Lampung? Iya. Wow. Sebelumnya aku mau tanya doang, kamu tahu lomba ini dari mana? Informasinya dari mana? Aku nyari informasi, kan pertamanya, pengen ikut, di asiswa Universitas Bakri. Terus akhirnya aku lihat-lihat di IG-nya, ada lomba paper break contest ini. Oke, jadi taunya dari informasi dari bakrinya sendiri ya. Baik, Najwa, sekarang aku mau tanya, kamu berarti ikut lombanya apa nih? Bikin gedung, Kak, atau bikin jembatan? Jembatan, Kak. Jembatan. Oke, tadi kita Andika sudah membuat gedung, dan sekarang kamu bikin jembatan. Boleh dong kasih tahu ke aku, kenapa gitu kamu milihnya membuat jembatan, melainkan membuat gedung? Karena saya melihat di wisata, di daerah saya sendiri, di Lampung, itu jembatan wisata air terjun belum banyak digunakan di Lampung. Jadi saya terinspirasi untuk membuat jembatan untuk wisata air terjun di Lampung. Oke, jadi ternyata karena itu menginspirasi daerahnya Najwa sendiri. Begitu ya, Najwa ya? Baik, Najwa, aku boleh tanya-tanya doang sama kamu, kalau misalkan pembuatannya sendiri itu berapa lama? Oke, sebelum kita tanya pembuatannya, aku ingin tanya dulu, jembatan yang kamu buat itu kira-kira kuat berapa sih? Kauan tadi kan 1 liter air ya, Andika ya. Nah, sekarang kamu ini kuat berapa? Apakah kuat ngangkat nalon, 16 liter, 18 liter itu? Boleh dong Najwa, dicubatkan ke kita. Untuk jembatan saya, kuat menahan beban 600 mili, Bilih air. 600 mili? Oke deh. Nah, sekarang aku mau tanya, pengerjaannya sendiri berapa hari Najwa? Sekitar 3 hari Kak. 3 hari. Wow, Ines, ternyata ini... Untuk mencari ide-ide itu. Oke, dan totalnya semua berapa hari Najwa? Untuk total pengerjaannya, 3 hari Kak. 3 hari itu udah semata, masuk ide tadi ya Najwa ya? iya. Oh my God, Ines, Ines, ternyata... Tinggi-tinggi sekali ya. Betul. Luar biasa. Tadi kemarin kita sempat membayangkan, pengerjaannya sekitar 2 minggu gitu ya, 1 minggu sampai 2 minggu. Ternyata, iya betul, peserta dari Bridge Contest ini, Bridge and Building Contest 2021 ini, ternyata sangat kreatif, bisa menghasilkan sebuah karya, yang kuat dari kelas, yang sebenarnya semangat kita coba ini ya, brainstorming bagaimana sih, cara membuat dia. Kira-kira berapa lama, terus kita mikir kayak, oh mungkin sekitar 1-2 minggu gitu, ternyata. Betul. Tadi aja 3 hari. 3 hari saja. 3 minggu gitu. Betul. Oke, Najwa, aku tanya lagi sama kamu Najwa, terus itu gimana sih Najwa, bagi-bagi deh ke kita tips dan triknya, kenapa bisa kuat kayak gitu, apakah dalam proses mengelamnya, atau proses apa, sedang menggulung-gulung kertasnya itu, sehingga kuat. Apa yang membuat jembatan kamu? Kalau di jembatan saya sendiri, tergantung dari strukturnya, Kak. Strukturnya? Struktur saya berbentuk di segitiga. Jadi struktur itu ternyata mempengaruhi ya? Iya, benar, Kak. Oke deh, Najwa. Najwa, aku mau tanya-tanya lagi deh sama kamu sedikit aja. Apa sih kesan-pesan untuk acara ini? Kesan-pesannya, saya bersyukur sekali bisa sampai di tahap ini, dan saya berharap Universitas Bakri juga bisa menjadi wadah untuk kreativitas-kreativitas anak bangsa. Iya. Amin. Semoga ya nanti Universitas Bakri semakin bisa. Amin. Dibalas langsung. Baik, Najwa. Terima kasih atas waktunya. Good luck ya. Semoga nanti di akhir, kita kan ada pengumuman pemenang lombai ya, nanti di akhir acara. So, untuk teman-teman semua di sini yang hadir, stay tune. Jangan kemana-mana dulu, ada seri peserta di sini. Jangan kemana-mana dulu, teman-teman ya. Karena nanti setelah kita ada berbagai acara, nanti akan ada pengumuman di akhir. Baik? Oke deh. Langsung aja lanjut, Kak Ines. So, kalian salah satu pemenangnya ya. Amin. Oke, selanjutnya coba. Tadi kan dari pihak siswa nih. Sekarang coba kita tanya-tanya dari gurunya nih. Guru? Ya, dari guru. Kita coba cari. Siapa ya? Boleh, Nes. Boleh. Kita coba ke Pak Yustinus Suhardi. Apakah ada Pak Yustinus Suhardi? Pak Yustinus. Siap, siap. Siap, Pak. Halo, Pak. Suara saya, Pak Jelas. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Halo, selamat pagi, Pak. Pak Yustinus, kalau saya boleh tahu, Pak Yustinus sendiri mengajar di sekolah SMA mana, Pak? Saya mengajar di SMA Negeri 7, Kota Bogor. Oh, SMA N 7, Bogor ya, Pak? Ya. Oke, Pak. Untuk ini, Pak. Tadi kan apakah salah satu murid Bapak mungkin ada yang mengikuti paper bridge contest di tahun ini? Kira-kira untuk apa bimbingannya sendiri, Bapak menyiapkan apa saja, Pak? Untuk melatihkan murid Bapak yang ingin ikut lomba di paper bridge contest 2021 ini. Baik, Mbak. Terima kasih atas waktunya. Sebetulnya tidak dipersiapkan secara khusus, Mbak. Bermula dari pandemi, waktu pandemi kita membuat pembelajaran kolaborasi antara berbagai mata pelajaran. Yang intinya mengenalkan beberapa metode ilmiah di tingkat SMA. Di kelas 10 mengambil tema metode ilmiah, di kelas 11 mengambil tema ketahanan pangan, di kelas 12 mengambil tema kewirausahaan, mengambil makanan khas daerah. Dari sinilah, dari strategi ini, muncullah beberapa kreativitas belakangan ini sangat banyak di antara siswa. Dan kami waktu itu dibimbing oleh Unitas Trisakti dan IPB, Mbak. Begitu. Nah, setelah itu muncullah kreativitas-kreativitas anak-anak tanpa disuruh, Mbak. Jadi, hasil karya kreativitas sesuai ini pun, saya hanya diberitahu, Pak, saya lomba di Unitas Bakri. Begitu, Mbak. Terima kasih. Jadi, memang berawal dari pandemi memang ya, Pak. Pandemi ini membuat kita nih, kita nih sebagai orang-orang yang terus ingin produktif gitu kan, nggak menutup kemungkinan untuk mencari ide-ide baru gitu kan, inspirasi-inspirasi baru. Dan seperti tadi murid-muridnya, Pak Yustinus gitu kan, langsung tiba-tiba informasi, menginformasikan ke... Mungkin ada yang bocor, Ines. Bentar, oke, sudah-sudah. Kita lanjutkan. Oke, halo. Halo. Maka terdengar. Iya. Halo. Iya, dilanjutkan lagi Ines dan Pak Yustinus. Halo. Iya, halo Pak Yustinus. Terdengar, Pak, suaranya, Pak. Terdengar, ya? Iya. Saya melanjutkan dari Ines tadi ya, Pak. Ternyata memang Universitas Bakri ini membuat wadah ya, Pak, terutama untuk anak-anak untuk menguji kreativitas mereka gitu. Seperti tadi yang Bapak bilang sendiri, bahwa murid-murid Bapak ternyata sudah mendaftarkan diri gitu, Pak. Dan semoga saja nanti di kedepannya nih, Presitas Bakri selalu menyediakan wadah-wadah seperti ini gitu, Pak. Supaya... Amin, amin. Terutama pada saat... Pada saat sedang pandemi seperti ini kan, deh. Pada kita kemana-mana gitu, kan. Dari pada kita keluar-keluar lebih baik. Ya udahlah, kita do something di rumah dengan cara membuat kontes ini, membuat bridge dan building kontes ini. Seperti itu, Pak. Yustinus, ya, Pak, ya? Ya, baik. Tapi, Bapak Yustinus, terima kasih banyak, Pak, atas waktunya. Kebetulan kita akan melanjutkan lagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sukses terus, Pak. Untuk nanti, Pak. Sip, maju terus, Unitas Bakri, ya, Mbak, ya? Siap, Amin. Maju terus, Unitas Bakri. Oke, baik. Tadi kita sama-sama sudah membahas, ya, dari tiga, dari salah satunya adalah guru, dan dua lagi adalah murid atau peserta. Nah, selanjutnya, sebentar, kita cari dulu teman saya ini, Ines. Ada tidak, ya? Ines. Sepertinya Ines tidak ada. Iya, Ines tidak ada. Aku lanjutin saya sendiri, ya, teman-teman. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan hiburan, nih, ya, kan? Karena teman-teman pastinya sudah pada, aduh, capek banget, pusing, bikin kertas-kertasan, gitu, kan? Aduh, pusing banget, nih, udah bikin karya. Aduh, nggak sabar banget, nih, buat nanti menunggu pemenangnya, gitu. Nah, sekarang kita akan dengerin hiburan dulu, nih, dari salah satu alumni Universitas Bakri, program studi ilmu komunikasi, yaitu Kak Muhammad Fadilah. Kak Muhammad Fadilah, time is yours. Halo, selamat pagi, teman-teman. Rakan saya dari alumni ilmu komunikasi 2016. Sebuah lagu buat teman-teman semua di sini, semoga terhibur. Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 namun biarkan 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 namun selamat menikmati selamat menikmati terima kasih semua mahasiswa menikmati pada pagi teknisi yang lain yang menikmati dan kita sebut yang menikmati 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 yang menikmati yang menikmati yang menikmati yang menikmati yang menikmati dan saya dan saya senang dan saya senang dan saya sering mendengar izinkan kalau ada beberapa slide yang ingin barangkali saya ingin share di sini mohon bisa dipindah hostnya ke saya barangkali Pak Iksan sudah 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 siap sudah sekarang ya ya pertama-tama tadi saya sudah menyampaikan bahwa siogianya Pak biasanya Pak Ridwan Kamil sangat senang sekali kalau bicara di depan para mahasiswa dan sayangnya pada pagi ini beliau berada di lapangan jadi untuk mencari apa istilahnya kesempatan barangkali untuk ngobrol barang ini kurang kurang pas gitu ya dalam posisi saat ini beliau di lapangan oleh karena itu menugaskan saya untuk menyampaikan hal-hal barangkali yang terbaru di Jawa Barat jadi yang kami bisa sampaikan adalah mungkin tidak sebatas dari konstruksi barangkali ada beberapa program Jawa Barat yang bisa menginspirasi kita semua itu yang poin yang penting barangkali gitu ya di samping yang tadi telah disampaikan oleh Pak Ketua Program Pak Dr. Iksan gitu ya terkait dengan inspirasi bagaimana konstruksi di Rasuna tadi yang disampaikan baik saya akan mulai dari pandangan-pandangan makro gitu ya terkait dengan isu terutama saya ingin mengkaitkan gitu ya isu-isu global ini dengan yang isu lokal dimana teman-teman teknik sipil juga bisa berkiprah di sana terkait dengan global environmental issues khususnya bahwa kalau kita melihat dari proyeksi megatrend khususnya gitu ya untuk tantangan global 2045 bahwa nanti akan terjadi urbanisasi secara menyeluruh gitu ya secara global akan terjadi urbanisasi dan masyarakat yang masuk dari masalah keurban ini adalah mungkin di sekitar angka 65-70% nah masalahnya artinya bahwa teman-teman profesi dari teknik sipil ini tentu saja akan bekerja keras gitu ya karena mulai dari infrastruktur dasar sampai dengan infrastruktur barangkali gedung dan lain sebagainya harus disiapkan semuanya nah kami melihat bahwa ini adalah sebuah peluang yang memang untuk teman-teman di teknik sipil ini tidak akan ada habisnya gitu ya pekerjaan sekarang sampai ke depan kemudian kita melihat di sini gitu ya dampak dari urbanisasi ini akan terdapat spot-spot slums area gitu ya jadi yang spot-spot kumuh barangkali kita lihat di kota-kota di perkotaan khususnya baik di Jakarta maupun di Bandung Surabaya pokoknya intinya di perkotaan-kotaan besar pasti ada selam-selam area yang mana ini adalah dampak dari urbanisasi yang tentu saja urbanisasi tidak hanya sekedar kita pindah ke dalam perkotaan ke sebuah area perkotaan tetapi juga apakah kota bisa menampung gitu ya banyaknya populasi yang masuk di sebuah perkotaan tersebut nah kalau kita melihat disini 2014 Indonesia sebetulnya masih kategori antara 20-30% gitu ya area-area slum ini tetapi kalau kita lihat Afrika itu sudah cukup berat nah tetapi bukan berarti makin kesini makin hilang gitu ya bisa jadi 2000 saat ini kita bisa jadi buruk apalagi akibat pandemi ini dampak terhadap ekonomi kita cukup berat nah kemudian tentu saja bahwa kita pun harus mengetahui bersis bahwa tantangan global saat ini adalah adanya sebuah perubahan iklim dunia jadi suhu global diprediksi meningkat 3 sampai 3,5 derajat celsius nah kalau kita melihat disini gitu ya dalam periode 2014 sampai 2023 menjadi dekade yang terhangat gitu selama 169 tahun nah poinnya yang saya ingin menyampaikan disini artinya bahwa banyak kotak perkotaan yang memang di pesisir pantai ini akan terdampak karena otomatis bahwa terjadi akan terjadi peningkatan muka air laut nah lagi-lagi saya menyampaikan disini profesi teknik sipil harus mengantisipasi ini jadi lah lalu kalau untuk perkotaan-kotaan sebut saja Jakarta lalu kalau kita lihat lagi Surabaya Semarang yang namanya banjir rob ini adalah sampai dengan saat-saat ini sudah terjadi gitu ya nah oleh karena itu bagaimana antisipasi terhadap profesi ini gitu ya jadi khususnya di dalam membuat sebuah konstruksi di area-area ini pastinya ada sebuah khususan nah ini yang juga perlu diantisipasi lalu berikutnya lagi adalah problem kita saat ini sekitar 24% kematian di dunia ini akibat adanya lingkungan yang buruk jadi sekali lagi kalau sempatnya kita bicara masalah apa istilahnya kematian gitu ya yang diakibatkan oleh apa kita secara teori 60% gitu ya kematian ini diakibatkan lingkungan buruk dan 40% sajalah gitu ya secara medis bisa kita tanganin tetapi selebihnya penyebabnya adalah memang lingkungan buruk nah kalau kita bicara lagi ke dalam profesi ini bahwa profesi ini salah satu yang bisa istilahnya bagaimana kita menangani selam area atau lingkungan yang buruk ini untuk menjadi lebih baik lagi nah ini fakta menyatakan adalah demikian jadi 24% kematian di dunia ini akibat memang lingkungan buruk nah kemudian kita semua tahu bahwa ada sebuah perjanjian internasional dalam COP21 gitu ya di Paris 2015 dan dihadiri langsung oleh Bapak Presiden kita bahwa ada Paris Agreement namanya kurang lebih bahwa pertama bagaimana mengurangi emisi dengan cepat untuk menekan laju peningkatan suhu bumi jadi sengaja saya ingin menampilkan point of view yang lain bahwa dampak dari masalah global environment gitu ya akan berdampak juga harus diantisipasi oleh seluruh profesi yang ada di kita ini nah bagaimana kita bisa menekan ini jadi sehingga suhu dunia ini tidak lebih dari kenaikannya dari 2 derajat celsius dan bahkan kita diupayakan untuk menekan hanya di angka 1,5 derajat celsius oleh karena itu apa yang menyebabkan suhu apa namanya suhu di dunia ini meningkat salah satunya salah satunya adalah bagaimana kita sesedikit mungkin untuk menekan emisi karbon nah ini salah satunya jadi harus tahu barangkali seluruh profesi yang ada di kita ini harus tahu bahwa ini adalah akan berdampak baik terhadap sosial ekonomi maupun lingkungan itu sendiri nah bisa kita lihat disini jika terjadi kenaikan suhu global gitu ya katakanlah sampai dengan 1,5 derajat celsius atau sampai dengan 2 derajat celsius perumbu karang yang ada di laut itu bisa mati gitu ya jadi teman-teman barangkali yang saya nggak tahu barangkali disini ada juga masuk di dalam jurusan apa istilahnya teknik sipil kelautan barangkali juga harus mengetahui fenomena ini saya rasa kemudian juga banyak biodiversity kita yang terganggu dan yang paling kanan barangkali teman-teman di sumber daya air pasti tahu gitu ya jadi fenomena banjir dan kekeringan jadi tidak ada hujan saja seminggu itu terjadi kekeringan yang cukup berat sebaliknya ketika terjadi hujan gitu malah kebanjiran nah ini karena memang fenomenanya adalah saat ini sudah terjadi seperti ini dan ini sangat berhubungan dengan perubahan kata guna lahan jadi yang biasanya ada lahan-lahan tempat parkir air sekarang sudah tidak ada akhirnya dialirkan langsung ke laut secepat mungkin sehingga di daratan gitu ya air-air yang meresat ke dalam tanah ini menjadi berkurang dan terus berkurang nah oleh karena itu makanya kalau tidak ada air hujan yang satu-satunya sebagai suplesi pengisi air tanah dalam misalnya air tanah dan air tanah dalam itu tidak terjadi karena keburu secepatnya dialirkan ke laut nah fenomena banjir kekeringan pun artinya bahwa kita harus antisipasi di dalam segala profesi kita nah belum lagi barangkali kita lihat disini ini adalah apa namanya tekanan-tekanan dimana kita kekurangan air jadi saya menyampaikan benar-benar dari mulai yang sangat makro disini jadi kalau kita lihat 2015 Indonesia ini masih masuk ke dalam low to medium gitu ya in term of water stress jadi water stress ini adalah bahwa kubutuhan lebih besar dibanding ketersediaan air yang ada kalau kita bicara water stress disini ada dua hal satu adalah dari sisi kuantitas jadi dari jumlah atau volume dari air satu lagi adalah dari kualitas airnya nah ini yang jadi problem nah di prediksi 2040 di Indonesia ini kita lihat yang gambar di sebelah kanan terjadi Indonesia ini masuk ke dalam water stress yang masuk ke dalam kategori yang tinggi gitu ya 40 sampai 80% nah ini mudah-mudahan jangan sampai terjadi gitu ya nah jadi sekali lagi bahwa memang yang namanya apa istilahnya inovasi gitu ya inspirasi dan lain sebagainya memang harus tahu persis bahwa fenomena alam sendiri itu seperti apa dan saya yakin nanti adik-adik mahasiswa berangkali gitu yang mencari saat ini sedang mencari apa sih sebetulnya yang bisa kita inovasikan dari profesi kita kalau mengetahui fenomena global seperti ini mungkin akan lebih paham nanti di dalam apa namanya menyusun gitu ya sebuah inovasi nanti nah ini beberapa pakar gitu ya yang telah memprediksi bahkan PBB bilang bahwa prediksi 3,2 miliar orang akan orang akan kekurangan air bersih di tahun 2020 jadi ini mudah-mudahan di Indonesia segera dan semua adik-adik gitu ya untuk bisa mencari inovasi-inovasi berangkali di samping konstruksi tadi gitu yang disampaikan oleh Pak Iksan kemudian hal lain juga yang problem adalah terkait dengan plastik jadi kalau kita lihat dari data bagaimana sebuah negara mengelola limbah-limbah plastik misalnya jadi Indonesia ini kedua loh kedua yang barangkali mengelola limbah plastik yang cukup buruk gitu ya termasuk ada sekitar 3,2 metrik ton gitu ya yang kita kelola yang cukup buruk dan yang masuk ke lautan itu ada ke lautan lepas ada sekitar 1,29 metrik ton jadi cukup banyak dan kita di bawah Cina oleh karena itu barangkali ini sudah menjadi perhatian dunia semuanya nah bagaimana sekarang saya mengajak efek terhadap bagian pandemik COVID-19 ini saat ini pertama tentu saja terhadap energi jadi penggunaan energi saat ini lebih besar gitu ya baik di Amerika di Europe kemudian South Korea juga demikian ya ini sangat masuk akal karena kita dalam kampanye stay at home barangkali salah satunya kita memanfaatkan energi yang berada di rumah-rumah kita termasuk di dalam impact terhadap karbon emisi jadi emisi emisi karbon kita pun saat ini justru merendah jadi kalau orang-orang teknik sipil lingkungan barangkali ini sebuah kabar baik gitu ya karena emisi karbon kita malah ditekan karena apa? karena kemacetan kita juga berkurang kemudian juga kalau kita lihat juga domestic air traffic misalnya di Amerika juga berkurang 40% bahkan kalau di China ini bahwa adanya penekanan emisi karbon ini itu bisa apa istilahnya aman gitu ya terhadap khususnya terhadap anak-anak kalau di sini disebutkan 4.000 anak-anak malah lebih aman gitu ya dari ancaman gas emisi karbon yang memang selalu menjadi problem di China ini nah kemudian di Indonesia seperti ini jadi saya sengaja supaya semua memahami ini problem kita saat ini di masa pandemik bukan hanya virus apa istilahnya infeksi virus corona gitu ya COVID-19 ini tetapi juga kita punya problem lainnya nah jadi kalau kita melihat di sini coba kita lihat di sini jadi limbah medis di Indonesia jadi kalau ada sekitar 2.852 rumah sakit kemudian ada 9.900 khusus mas ada 8.841 klinik lalu mereka ini semua adalah jadi memproduce limbah medis gitu ya jadi yang awalnya sebelum pandemik ini limbah medis yang mereka keluarkan hanya 296 ton per hari sekarang meningkat menjadi 382 ton per hari pertanyaannya siapa gitu dan bagaimana mengelola ini semua padahal kalau kita lihat gitu ya bahwa 1 pasien COVID-19 menghasilkan limbah gitu ya pertama sekitar 20 limbah APD jadi alat pelindung diri kedua 14,3 kg gitu ya per hari itu limbah medis jadi kalau kita tidak uang dengan hal-hal seperti ini lingkungan kita semakin rusak dan sekali lagi buah ini untuk inspirasi seluruh disiplin ilmu termasuk teman-teman yang saat ini berada di lingkungan teknik sipil gitu ya termasuk pengolahan limbah medis ini ada di 96 rumah sakit yang hanya 96 rumah sakit yang memiliki incinerator dan juga kalau kita melihat dari jumlah rumah sakit yang ribuan ini gitu ya lalu sisanya seperti ini jadi gambar yang sebelah kanan yang namanya masker kita yang mana masker kita apa istilahnya kita pergunakan kalau teori yang benar gitu ya bahwa satu masker surgical masker ini kan 4 jam paling lama 4 jam misalnya harus kita ganti lalu dengan pergantian segitu banyaknya akhirnya terjadi seperti ini pemandangan bahwa semua masker berakhir di laut ada APD ada sarung tangan kemudian juga yang paling bawah kita lihat penumpukan-penumpukan di mana-mana jadi ini pandemik COVID-19 pandemik impact ini saya pikir sangat luar biasa nah kemudian ini salah satu lihat jadi dampak lockdown di kawasan ASEAN terhadap aerosol dan polutan jadi ketika lockdown lagi-lagi bahwa ini adalah teman-teman dari teknik sipil gitu ya barangkali juga harus tahu ketika lockdown malah ini terjadi berita baik jadi nitrogen okside gitu nitroposphir ini malah menurun jadi kalau kita melihat di Manila di Bangkok Kuala Lumpur Singapur kita terjadi penurunan dari hal ini nah lalu saya akan mengkaitkan jadi fenomena yang terjadi saat ini jadi mudah-mudahan nih rekan-rekan adik-adik semua anak-anakku gitu ya wah harus tahu nih fenomena saat ini dikaitkan bagaimana dengan sustainable development goals barangkali yang akan saya akan urut gitu ya dan Jawa Barat apa yang lesson learned Jawa Barat apa yang dilakukan di dalam sustainable development goals ada 17 sebetulnya jadi misalnya yang tidak ada lagi kemiskinan tidak ada lagi yang kelaparan gitu ya kemudian juga kesehatan baik pendidikan yang baik gitu terus ada kesalahan gender kemudian juga air dan sanitasi juga accessible kemudian juga clean energy kan gitu ya terus kemudian ada 17 jadi barangkali ini kita bisa lihat bagaimana yang terkait dengan profesi kita jadi dari hampir semuanya dari 17 sustainable development goals itu itu menyangkut dari seluruh profesi dan profesi ini tidak bisa soliter jadi seluruh profesi harus bisa bekerja sama gitu ya untuk menjangkau ini karena misalnya kita nomor 9 katakanlah industry innovation and infrastructure pastinya kan tidak hanya disiplin ilmu tertentu saja semua disiplin ilmu akan menyatu di sini dan salah langkah baiknya dari sekarang memang kita mempunyai pandangan bahwa disiplin ilmu ini tidak bisa berdiri sendiri gitu ya jadi untuk mendapatkan sustainable infrastructure artinya bahwa kita harus berkolaborasi anak-anak teknik sipil anak-anak teknik lingkungan planologi barangkali arsiteknya seperti apa bahkan sampai dengan teknik kimia di sana barangkali nah jadi hal-hal seperti ini barangkali harus dari sekarang kita dibiasakan selalu untuk bisa berkolaborasi gitu ya antar disiplin ilmu nah intinya sustainable development goals ini untuk mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia jadi jangan sampai kita membangun hanya untuk generasi di kita saja tetapi bahwa sustainable development goals atau sustainable development ini itu artinya untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan itu yang harus harus kita pegang jadi sekali lagi bahwa kita tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini tetapi harus memenuhi kebutuhan dapat juga memenuhi kebutuhan generasi masa depan nah ini kurang lebih bahwa saya kembali lagi kondisi saat ini jadi saya karena saya dan Pak Gubernur Pak Gubernur sebagai Ketua Satgas saya sebagai Ketua Satgas harian COVID-19 di Jawa Barat saya selalu mengkaitkan jadi pada posisi saat ini kita harus berkonsentrasi gitu ya termasuk semua perguruan tinggi akademisi tolong bantu bagaimana mengatasi COVID-19 ini karena 90% dari COVID-19 kasus-kasus COVID-19 itu terjadi di perkotaan di seluruh dunia kita bayangkan di seluruh dunia ini nah oleh karena itu saat ini dari sisi katakanlah arkitektur terus kemudian juga teknik sipil COVID ini kan sudah kita state WHO sudah state bahwa pastinya tetap ada gitu ya pastinya tetap ada makanya di dalam berbagai statement baik Bapak Presiden kita maupun pemuka-pemuka di dunia ini mengatakan bahwa kita harus sudah bisa mengantisipasi bahwa kita berdampingan dengan COVID artinya bahwa kalau kita bicara COVID-19 artinya bahwa itu sangat terkait erat dengan penyakit kerumunan kenapa kasus-kasus terjadi di perkotaan lebih banyak dibanding pada saat karena memang orang-orang kota itu possibility untuk berkumpul atau berkerumun terus lebih tinggi dibanding orang pedesaan karena itu terjadilah itu nah mau tidak mau sekarang harus berorientasi ke sana jadi desain misalnya sebuah gedung desain sebuah bangunan artinya harus kita antisipasi karena COVID-19 ini gak akan berakhir segera mungkin kurang lebih demikian barangkali antisipasinya nah kemudian juga ini adalah bagaimana antara kehidupan kita terus tempat bekerja kemudian tempat bermain gitu ya mempunyai konsep yang memang harus juga melihat ke depan jadi life work and research itu harus katakanlah ada sebuah aglomerasi selamat menikmati Pak Iwan oke lanjut Pak mari Pak halo halo ya Pak sudah terengar baik Pak lanjut lagi ya sedikit lagi nah sekarang ke Jawa Barat jadi Jawa Barat ini penduduknya saat ini di 49 atau 50 juta ya tepatnya 48,27 dan saya melihat disini bahwa sebaran dari usia adalah seperti ini jadi kalau free baby boomers barangkali itu hanya saat ini 1,59% gitu yang dominannya adalah saat ini berada di gen Z jadi generasi yang barangkali sekarang usianya 8 sampai 23 tahun gitu ya nah itu 27% artinya bahwa di dalam desain kembali lagi di seluruh profesi kita saat ini desain-desain kita dan apapun juga kehidupan kita artinya saat ini sudah serba IT kurang lebihnya seperti itu termasuk bahwa kita harus antisipasi bahwa era industri 4.0 ini sudah terakselerasi dengan pandemi COVID-19 jadi semua kayak sekarang nih kita webinar ataupun diskusi dan lain sebagainya sudah bisa kita lakukan secara virtual dan di Jawa Barat konsepnya saat ini adalah sudah seperti itu jadi sejak 3 tahun kebelakang bahwa kita sudah menyatakan bahwa Jawa Barat digital province jadi artinya bahwa kita akan menggunakan konsep-konsep dynamic government gitu dynamic government ini tanda-tandanya adalah fast response dan juga user center gitu ya oleh karena itu smart city sampai dengan smart ruler ini kita lakukan termasuk bagaimana kita membangun data center kemudian one map kemudian one data gitu dan termasuk gitu termasuk di sampai ke apa namanya kelurahan dan kepedesaan kemudian ini proyek-proyek yang saat ini sedang kita tempuh kita namakan energy trilema shifting paradigm gitu ya jadi mulai dari energy security energy equity environmental sustainability nah kemudian ini yang menjadi target energi kita gitu ya jadi yang saat ini energi baru terbarukan posisinya adalah hanya 10% nanti kita ke depan akan ditingkatkan menjadi di tahun 2050 adalah 28% sebaliknya untuk yang energi fosil baik minyak bumi batu bara itu kita akan terkecil nah kembali lagi bahwa dengan trend seperti ini artinya bahwa seluruh profesi harus menyesuaikan jadi termasuk barangkini kawan-kawan yang bergerak di bidang apapun juga termasuk bahwa kita mempunyai pembangkit listrik tenaga surya misalnya seperti itu ini opportunity gitu ya dari teman-teman yang bergerak di timing sipil gitu ya bagaimana gitu ya bangunan-bangunan kita itu harus juga menyesuaikan dengan trend ke depan ini nah misalnya gitu ya kita membangun PLTS tenaga surya ini yang terapung saat ini kita manfaatkan danau-danau yang permukaan airnya cukup luas gitu ya kita install di sana gitu pembangkit listrik tenaga surya misalnya seperti itu nah kemudian juga sekolah-sekolah gitu ya di Jawa Barat khususnya di SMK nanti di rooftopnya kami akan bangun pembangkit listrik tenaga surya seperti ini dan sekali lagi barangkali ini nantinya kan akan bergeser tidak hanya karena ini adalah pilot yang memang di bangunan-bangunan yang berada yang dipunyai oleh dimiliki oleh pemerintah provinsi Jawa Barat barangkali nanti di bangunan-bangunan lain pun akan demikian termasuk bagaimana kita juga mobil listrik saat ini kita introduce jadi tadinya sebelum masa akademik sudah pandemik sudah kami rencanakan bahwa seluruh kendaraan dinas harus menggunakan mobil listrik artinya ini pergeseran terjadi jadi saya hanya memberikan gambaran bahwa pastinya ini akan berdampak juga ke dalam struktur atau infrastruktur lainnya ini sebagai contoh bahwa Hyundai juga telah memberikan mobil-mobil listrik ini karena terus bahwa kita sedang mempromosikan untuk penyelamatan energi fosil dan termasuk ini bagaimana stasiun pengisian kendaraan listrik umum terkait dengan untuk kalau kita barangkali nge-charge kalau HP tapi ini adalah untuk bagaimana kita pengisian untuk kendaraan umum dari PLN kemudian juga di Bandung Raya kita melihat bagaimana situasinya seperti ini jadi Bandung Raya ini salah satu yang termacet di katakanlah Jakarta pun kalah saat ini Bu Sofi ini lahir di Bandung pastinya sekarang ini kita urutannya seperti ini dan sesegera mungkin saat ini sedang kita menyusun dibangun bus untuk bus rapid transit di sini termasuk konversi angkot menjadi bus kemudian juga bike sharing kemudian juga monorail untuk di Bandung Raya ini sesegera mungkin saat ini dalam masa konstruksi kemudian dari Jakarta ke Bandung kita punya high speed train jadi sekali lagi ini adalah gambaran-gambaran bagaimana perencanaan yang sifatnya adalah sustainable development yang dirancang di Jawa Barat kemudian juga airport kemudian juga di kawasan airport seaport dan juga light rail transit kita semuanya direncanakan menggunakan teknologi masa depan jadi kurang lebih seperti itu dan ini kawasannya adalah seperti ini kita mempunyai new industrial area development namanya Rebana segitiga antara pelabuhan Patimban yang diresmikan oleh Bapak Presiden lalu Kertajati dan juga Cirebon nah ini kurang lebih ini situasi Patimban Maritime City dan tentu saja bahwa profesi profesi ini gitu ya kita ini semua bisa berkiprah di area-area ini dan semua area ini memang dirancang untuk apa istilahnya teknologi masa depan kurang lebih seperti itu prinsipnya adalah seperti ini work life live and live and play ini adalah salah satu yang memang supaya mereka yang berkutat di situ saja jadi jangan sampai dia rumahnya di pinggiran kemudian kantornya di perkotaan yang terjadi kemacetan-kemacetan yang tidak kita harapkan barangkali itu saja yang bisa saya share di pagi ini pagi yang sangat cerah dan mudah-mudahan barangkali teman-teman di Universitas Bakri ini bisa terinspirasi paling tidak dengan apa yang sedang sedang dan akan kami jalankan di Jawa Barat saja Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih banyak Pak Iwan ini memang ya memang seperti itu ya pembangunan itu bukan hanya teknik sipil berbagai macam bidang ilmu dan ini merupakan suatu tantangan ke depan agar kita bisa hidup dengan layak atau dengan sustainable construction gitu dan terus terang saja bukan omong kosong kalau saya bilang kalau untuk pemerintah Jawa Barat ada improvement ya dan itu sudah terbukti yang apa yang kita coba rasakan inilah tantangan tantangan ke depan mungkin dari rekan-rekan siswa semuanya untuk bisa diperhatikan agar SDG itu sustainable goal development itu tercapai memang bukan ada torak ukurnya semuanya dan kita harus berusaha mencapai itu semuanya baik mungkin saya coba untuk content sesi tanya-jawab ada rekan-rekan dari siswa untuk ada pertanyaan silahkan ya mungkin dari Intan Intan Nur Nur Grani silahkan Intan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo everyone Halo my name is Intan saya dari sekolah Telkom Jakarta silahkan Intan mau tanya kalau misalkan kehidupan dari bisa terus meningkat dan bisa turun lagi enggak ya kasih baik terima kasih mungkin ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan baik terima kasih itu Pak Iwan pertanyaannya ketika kehidupan kita meningkat apakah kita bisa turun kembali gitu di society kita Hai Intan waduh ini luar biasa ini anak-anak gen Z ini pertama bahwa tentu saja bahwa untuk mempertahankan hidup kelangsungan hidup kita gitu ya tentu saja kita perlu banyak persiapan gitu ya termasuk banyak sekali yang harus kita persiapkan jadi kalau tadi disampaikan bahwa ketika kehidupan kita meningkat apakah bisa turun lagi ya bisa kalau kita memang tidak mempersiapkan dengan baik jadi misalnya gini jangan jauh-jauh ya ketika kita pandemi covid saja ini ini contoh yang sangat real jadi pandemi covid ketika ini kalau kita saya saya bicara makro dulu ya jadi kalau Indonesia Jawa Barat gitu ya sebelum pandemi covid kita yang namanya pertumbuhan ekonominya itu bisa diangka katakanlah di enam gitu ya Jawa Barat juga kurang lebihnya dekat dengan nasional tapi ketika pandemi menghantam kita dalam dua tahun ini kita langsung drop gitu ya kondisi pertumbuhan ekonomi ke paling yang sangat dasar bahkan minus nah artinya apa jadi situasi kita mempertahankan situasi kita ini memang banyak faktor gitu ya jadi kalau kita bicara pandemi pandemi itu faktor eksternal yang menghantar internal kita nah kalau semuanya kita itu tidak siap katakanlah Indonesia kalau siap dengan fasilitas kesehatannya kita siap dengan fasilitas yang lebih mendasar lagi barangkali pandemi ini bisa kita tahan terus gitu dan ekonomi kita barangkali bisa lebih baik gitu lebih cepat recovery-nya nah tetapi kalau tidak nah ini yang jadi masalah nah demikian pun dalam kehidupan keseharian kita gitu ya jadi kalau kita siap dengan segala macam dinamika yang terjadi yang akan menghantam kita katakanlah kalau kita siap dengan mempersiapkan diri gitu ya kalau mahasiswa misalnya dengan keilmuan kita kemudian juga dengan keseharian kita yang lebih mantap gitu ya untuk menata ke depan saya rasa barangkali kalau ada hantaman eksternal memang kita akan drop gitu tetapi kita akan cepat tumbuh kembali akan recover-nya gitu ya atau penyembuhannya akan cepat sekali jadi kuncinya itu jadi persiapkan kalau untuk diri sendiri lebih matang gitu ya siap dengan segala apa namanya antisipasi dengan segala keadaan kalau secara makro gitu ya secara makro kalau kita melihat baik apa istilahnya Indonesia katakanlah ya itu fasilitas-fasilitas kita harus kita perbaiki yang sangat mendasar segera kita perbaiki kalau ada hantaman eksternal kita cepat pulih kembali ini belajar dari covid kemarin gitu ya dan ini sangat baik sekali untuk kehidupan kita saat ini itu barangkali Pak Iksan terima kasih Intan baik terima kasih mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan yang lain silahkan peserta lomba mungkin kalau dari kalau dari seri pribadi saya tadi menyoroti bahwa sangat baik sekali ya life leisure and play kalau di kawasan kami awal-awal mungkin tidak tercapai tapi sekarang pas covid betul-betul itu kawasan menjadi tempat play and play leisure gitu nah bagaimana di daerah Jawa Barat Pak apakah ini bisa diterima di masyarakat yang kurang lebih lebih heterogen Pak iya sama Pak sebetulnya prinsipnya jadi ini ADD semua dan Bu Sofia barangkali Pak Iksan sama jadi kalau saya lihat dari indikatornya ini yang makro ya Google Mobility misalnya Facebook Mobility misalnya seperti itu itu di area-area umum itu meningkat tuh kegiatan-kegiatannya jadi artinya bahwa kalau kita menyiapkan lagi-lagi nih saya melihat bahwa kalau sebuah kota menyiapkan semua apa istilahnya area-area publik open space ya untuk publik saya rasa ketika masa pandemi covid hiburannya ke sana Pak gitu karena kita kan memang covid ini itu identik dengan ada tiga kan bahwa kita kan jangan berkerumun kemudian ventilasi harus baik nah kalau seumpamanya di luar kan itu dianjurkan nah tetapi kalau sebuah daerah atau perkotaan gak punya open public space lalu mau lari kemana ya kan gitu maksudnya masyarakat mendapat hiburan kemana nah jadi prinsipnya sama Pak dan di Bandung kebetulan gitu ya ya lagi-lagi masa Pak Ridwan Kamil wali kota kan kita membuka banyak open public space Pak jadi itu malah itulah masyarakat di sana gitu ya apa namanya salah satu hiburan yang bisa mereka lakukan karena kan mal tutup apa istilahnya terus kemudian bioskop apalagi kan gitu tempat hiburan indoor kan kita gak dianjurkan nah ini jadi antisipasi hal seperti ini memang kalau kita siap sebetulnya kan kita cepat sekali kan gitu ya untuk mengatasi hal-hal seperti ini sedangkan itu Pak Isan baik terima kasih banyak Pak Iwan atas inspirasinya pagi hari ini dan memang ini merupakan usaha dari pemerintah dan kita wajib mendorong bersama demi tercapainya tarap hidup yang lebih baik ya di huburan kita sekali lagi terima kasih Pak Iwan atas kerjaan pagi hari ini ya mungkin dari Bu Sofi sebagai teman baik Bu oke terima kasih Pak Isan terima kasih banyak sekali lagi Pak Iwan mungkin saya ingin menyampaikan juga bahwa Universitas Bakri ini juga di dalam kontribusinya terhadap kerangka SDG ini Alhamdulillah juga dari penilaian yang dilakukan oleh Times Higher Education di tahun 2021 kami ini untuk kriteria SDG 4 yaitu quality education dan SDG 13 climate change ini pencapaiannya itu sudah menempatkan Universitas Bakri sebagai pegurian tinggi swasta terbaik ke satu di Jakarta dan kedua di Indonesia jadi memang itu sejaman sekarang kita tidak boleh tidak harus terus juga apa namanya mematuhi juga apa yang menjadi sustainable development goals dari kita semua jadi ya tidak saja di dunia konstruksi dunia teknik lingkungan atau dunia lainnya tapi perguruan tinggi pun harus juga apa namanya mencapai ke 17 SDG tersebut jadi itu barangkali dan masukannya serta presentasi dari Pak Iwan betul-betul bisa menjadi ilmu bagi kita semua terima kasih sekali lagi dan terutama dalam zaman seperti ini sehat selalu ya Pak ya demikian demikian Pak Ichan saya serahkan kembali kepada Pak Izan ya terima kasih banyak Pak Iwan mungkin Bapak ada kegiatan lagi atas waktunya saya ucapkan terima kasih banyak terima kasih baik saya kembalikan acaranya kepada MC mari ya baik terima kasih Pak Izan terima kasih juga kepada Pak Setiawan Wang Saatmaja terima kasih juga kepada Ibu Sofia yang tadi dimana Pak Sekda Jawa Barat ini telah berbagi banyak sekali informasi banyak sekali apa inspirasi begitu ya mengenai tadi bangunan-bangunan konstruksi dan bagaimana itu bisa sesuai dengan apa namanya di masa pandemi saat ini dimana tadi yang mungkin awalnya nggak begitu disoroti sama orang banyak tapi di masa pandemi justru lebih jadi sorotan gitu dan kayak tadi diberikan juga beberapa contoh tempat-tempat yang justru kedepannya mungkin bisa dikembangkan lagi menjadi lebih baik lagi seperti itu ya Pak ya terima kasih kepada Pak Izan kepada Pak Setiawan kepada Ibu Sofi jika apa namanya mungkin tadi disini teman-teman juga kan sudah sudah banyak mendengar begitu semoga bisa dapat inspirasi juga mendapat banyak pelajaran baru begitu kami kami ucapkan terima kasih sekali lagi baik selanjutnya kami akan masuk ke acara yang paling terima kasih terima kasih Pak baik acara selanjutnya kita akan masuk ke ini yang tadi yang sudah paling ditunggu-tunggu sama siswa-siswa dan mungkin para guru-guru yang sudah hadir pada pagi hari ini dimana kita akan mengetahui terlebih dahulu begitu mengenai siapa saja yang berhasil memenangkan siapa saja pemenang siapa saja pemenang dalam Building and Bridge Contest 2021 di tahun ini kira-kira dan nanti akan pemenangnya sendiri akan dibacakan langsung oleh Ibu Sofia Alisha Banna selaku rektor Universitas Batri kepada Ibu Sofia kami persilahkan terima kasih Nes oke adik-adik semua pasti sudah apa namanya sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan siapa pemenangnya namun sebelum saya mengumumkan pemenangnya saya apa namanya ingin berpesan bahwa semua itu juara kalau juara 1, 2, 3 itu hanya penamaannya saja tapi semuanya adalah juara kalian sudah bekerja keras berinovasi dengan baik jadi saya bacakan sebetulnya begini ada beberapa aspek ketentuan dari juara dalam lomba ini yang pertama itu adalah keaslian originality yang kedua adalah penguasaan materi dan presentasi saya juga melihat di dalam presentasi dan materinya luar biasa kalian semua kemudian yang ketiga adalah kreativitas dan inovasi itu jelas karena itu juga semuanya akan mendukung SDG seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekda kemudian yang empat adalah kemampuan menjawab pertanyaan dari juri saya lihat pertanyaan juri cukup 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 sulit tapi kalian bisa bisa menjawabnya dengan baik karena kebetulan saya juga mengikuti semuanya hebat sekali kalian semua yang kelima adalah kemampuan direalisasikan proyek karena mungkin kalau dari segi teknik sipil kalian memiliki inovasi yang bagus tapi tidak mungkin direalisasikan juga tidak bisa jadi memang harus mempunyai inovasi yang baik tetapi bisa juga proyek itu direalisasikan oke kemudian nanti kalau yang ketentuan ada favorit juga tapi saya favorit bagian bukan bagian saya itu bagian MC aja nanti untuk membacakannya kalau saya untuk membacakan pemenang dari juara 1 2 dan 3 oke ya oke ya saya akan sebutkan ya sekarang oke juara 1 yaitu jangan juara 1 dulu ya jangan juara 1 dulu jadi juara 3 dulu juara 3 itu adalah dengan nilai 83 ya kemudian dengan judul bangunan super kokoh oke diraih oleh Olivia Resmias Pezet dengan nilai 83 oke ada ininya silahkan ada ininya apakah hadir apakah hadir halo Fia halo Olivia selamat ya Olivia oke kemudian nah ini untuk juara 2 dari SMA 7 Bogor nah Bapak ini ya siapa tadi Pak Pak Jusian ya Pak ini ya sebagai kepala sebagai guru ya di SMA 7 Bogor dengan dengan gedung partir modular dari Ananda Fatih Arifsa dengan nilai 84,25 oke Ananda hadir hadir oke oke sekarang siapakah juara 1 juara 1 dengan nilai 86,5 berasal dari sekolah SMKS Bina Karya 2 Ketawang dengan judulnya adalah Smart Building Automated System Hybrid Renewable Energy and Zero Waste Program wah ini judulnya aja udah bagus sekali dengan apa namanya dimenangkan oleh Muhammad Andika Dwi Kinugraha selamat ya Muhammad Andika tariannya bagus sekali oke saya ucapkan selamat bagi pemenang juara 1 2 dan 3 demikian barangkali saya kembalikan kepada Inus oke terima kasih Bu Sofya terima kasih juga tadi sudah membacakan pemenang juara 1 sampai 3 selamat kepada para pemenang dan sekarang saatnya Pak Muhammad Isan mungkin bisa membacakan pemenang juara favoritnya Pak silahkan Pak Isan betul terima kasih banyak Ines ya mungkin rekan-rekan siswa disini agak bingung ya kok ada Pak Ichan Bu Sofi gitu ya karena memang kita jarang banget menyebutkan nama-nama apa nama-nama formal gitu karena memang kita lebih cenderung santai gitu dan Bu Prof Sofya W. Alishah Bana ini merupakan rektor Universitas Bakri dan kita sering menyebutnya dengan Bu Sofi karena itu merupakan ibu kita semua ya sehingga disini saya coba menyebutkan untuk juara favorit ya jadi semua akan menjadi pemenangnya seperti yang Ibu Sofi sebutkan dimana juara favorit pertama yaitu atas nama Muhammad Nurizki dengan nilai 85,28 dengan judul Pemanfaatan Teknologi Konstruksi Gedung Tahan Kekuatan Bangunan dari Bencana Halo Nurizki Halo Pak ya oke selamat ya kemudian ada juara favorit dua yaitu atas nama Al-Fatah Ali Ashar dengan nilai 76,14 dengan judul rangka jembatan rangka baja anti kekeringan ya selamat pada Al-Fatah Ali Ashar oke dan juara favorit ketiga lalu juara favorit ketiga ada atas nama Najwa Dian Fatin ya dengan judul jembatan wisata air terjun oke lalu Najwa halo Pak ya selamat ya kepada rekan-rekan siswa yang telah menangkan juara favorit ini baik saya kembalikan kepada MC baik terima kasih Pak Ishan tadi sudah kita tahu semua ya seluruh pemenang nih pemenang juara satu, dua, tiga bahkan sampai pemenang favorit saya ucapkan selamat sekali lagi kepada seluruh pemenang dan jangan patah semangat nih buat yang belum berkesempatan menjadi juara pada acara tahun ini mungkin kalian akan menjadi juara begitu di Building and Bridge Contest tahun berikutnya jadi jangan patah semangat ya teman-teman ya betul sekali baik jangan lupa saya rasa ini sudah ini ya sudah di penghujung acara kita pada hari ini betul ya Ines ya iya betul sekali Monica dan tadi pengumuman pemenang lomba sekaligus menutup acara kita pada pagi hari ini tapi sebelum itu sekali lagi saya Monica Nugrahati selaku pembawa acara dan Ines juga tentunya mengingatkan kepada teman-teman dan para hadirin untuk selalu menjaga protokol kesehatan 6M demi membantu menekan angka kenaikan COVID-19 supaya kita bisa berkumpul lagi bersama mengadakan acara ini bersama berkumpul kembali dan supaya Ines ya supaya kita bisa mencoba tes jembatan oh iya benar mencoba secara langsung nah betul jadi kita bisa ngeliatin nanti di waktu yang akan datang begitu kalau COVID-19 telah usai kita bisa lihat sendiri seberapa kokoh nih bangunan-bangunan yang dibuat dari kertas cuma dari kertas tapi bisa sekokoh apa bisa menahan beban seberat apa kita bisa langsung ngeliat jadi secara langsung jadi gak usah dari video lagi tapi kita bisa coba secara langsung mungkin bisa menahan beban berat ya mungkin mungkin bisa gitu ya oke terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir dalam acara pada pagi hari ini terima kasih juga kepada media partner kita yang sudah membantu melangsungkan acara pada pagi hari ini yaitu CGTS Universitas Bakri sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang bertugas juga rekan-rekan panitia yang bertugas menyelenggarakan acara ini terima kasih kepada seluruh hadirin juga yang hadir saya Ines Sebelum itu kita abadikan dulu momen ini kita foto bersama dulu kita foto bersama dulu oke kita foto bersama dulu yuk teman-teman semuanya biar ada kenang-kenangan biar ada kenang-kenangan yang belum menyalakan kamera mungkin kita bisa nyalakan kamera dulu kita foto bersama bahwa hari ini kita telah sama-sama mengikuti kompetisi penutupan kompetisi Bridge and Building Contest 2021 oke sudah sudah nyala semua sudah on cam semua teman-teman ada yang masih belum on cam nih ayo yang belum on cam silahkan on cam dulu biar kita foto bareng-bareng jadi ada kenang-kenangannya betul buat yang tadi jadi pemenang juga ayo jadi pemenang 1,2,3 ataupun pemenang favorit silahkan untuk on cam yang tidak menang tidak apa-apa kita coba lagi tahun depan tahun berikutnya jangan berkecil hati ya teman-teman semuanya betul teman-teman baik sudah oke kita mulai sekarang kali ya aku hitung ya teman-teman satu dua cheers oke sekali lagi ya sekali lagi betul ganti ganya 1,2 kimchi oke oke terima kasih baik oke terima kasih menutup ya Ines ya acara kita pada hari ini dan sangat sangat sedih sekali ya karena acara ini ternyata harus berakhir sesuai yang tadi sudah dikatakan Ines terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang sudah berkerjasama untuk acara ini sekali lagi saya Monica Nugrahati saya Ines selamat pagi dan sampai jumpa sampai jumpa terima kasih semuanya makasih kak terima kasih kak terima kasih kak terima kasih banyak untuk link absensi ada di ada pertanyaan link absensi ada di kolom chat teman-teman absen di mana ada di kolom chat sebentar saya kirim mungkin ada yang bisa mengirim ulang karena banyak teman-teman yang bertanya oke sudah dikirim ulang ya oleh panitia yang sudah mengisi absen boleh terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati